Itu sebabnya Pak Presiden menerbitkan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, jadi mengenai cadangan pangan pemerintah. Sehingga dalam beberapa minggu terakhir, kita semua memang mempersiapkan mulai dari pendanaan, kemudian country origin, produk apa saja. Ini yang harus kita punya stoknya. Untuk gula kan kita sudah mulai, jadi stok gula kita juga sangat baik. Untuk konsumsi satu tahun kita perlu sekitar tambahan 991 ribu ton. Kemudian untuk daging ruminansia, kita sudah siapkan bulok 100 ribu ton. Kemudian IDFood juga 100 ribu ton. Kemudian untuk bawang putih, saya lihat juga teman-teman dari Kementerian Pertanian sudah menyiapkan RIPH dekat-dekat 1 juta ton. Kemudian sudah dirilis juga persetujuan import dari Kementerian Perdagangan. Artinya kita semua sekarang punya checklist. Punya checklist per item, keperluannya berapa, kebutuhannya berapa. Itu yang kita jaga Mbak Ilona.